Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 hari ini kita tidak saja menghubungkan diri kita untuk sholat, untuk dikir, untuk berkuasa saja tetapi kita harus makna dari kuasa sendiri adalah karena filosofinya adalah kita kendali untuk bagaimana merasakan rasanya lapar sehingga ada saudara kita yang lapar nah itu adalah bagian yang itu, itu masuk dalam kelas al-akaubah atau al-akaubah sejak ayat 260 itu yang berkaitan dengan 8 asnab itu adalah bagian yang diperlukan investasi terhadap saudara di atas kelasan Bapak Ibu yang akan memahami, oleh karena itu tidak ada salahnya, bila orang bantuan ini nanti pasti yang kebetulan memang sudah masuk ke dalam zakat profesi ya, memang peraturan secara agama tidak ada zakat profesi tetapi itu adalah sangat memilih apabila kita sampaikan dan ternyata zakat profesi ya akhirnya memandu nanti juga dibatikan kepada orang kakir yang miskin yang diaku akan lebih bermanfaat walaupun sebutannya zakat profesi tetapi kalau begitu disebut zakat profesi lalu orang alergi, tidak ada ajaran zakat profesi tetapi ternyata manfaat dari zakat yang kita pimpulkan, satu tahun adalah 33 juta dan setelah kita pimpulsi beras, bila, menyak dan kita bapak-bapak akan bisa menyenangkan orang lain dan itu ternyata adalah bagian dari rezeki yang selama ini kita terima sekat bulan dan kita sisinkan 2 persen setengah, tidak begitu banyak, tidak terasa tapi sekali di satu bulan kita terasa, ngasihkan 1 tahun juga terasa maka ada teori, andakan per rokok 1 hari dia rokok 50, eh 1 rokok itu 500 ribu 500 ribu, kita masukkan ke kalen, 1 kalen 1 hari 500, 500, 1 bilan juga 30 juta kalau 1 tahun juga 180, eh ada 30 ribu, 1 tahun berarti 180 ribu maka cocok kalau impact kita, 180 ribu, misalnya 1 tahun sudah 200 ribu saja kita sisinkan kita sisinkan